Halo Youtube, selamat datang di vlog saya Selamat sore, hari ini hari Kamis 29 Desember 2017 Dan sepertinya curhat akhir tahun saya akan saya lanjutkan ke part ketiga Kalau yang belum nonton, bagian pertama dan bagian kedua silahkan klik linknya di sebelah kanan atas itu Jadi gini teman-teman semua Barusan kita santai aja ya, karena tadi udah gini banget Barusan gue itu habis nemenin mama gue berobat, pengobatan alternatif Dengan metode coping Di daerah Parigi Baru, Bintaro Jaya, di deket Geraha Bintaro, Tangerang Selatan Dan Alhamdulillah itu berjalan dengan lancar Dan besok mama gue, besok Jumat tanggal 20 Tanggal, hari ini Kamis 28 ya, 28 Desember 2017 Besok Jumat tanggal 29 Desember 2017 Itu mama gue akan menjalani biopsi Jadi jaringan yang menyebabkan tumor payudara mama gue itu akan diambil Akan diambil dan Pokoknya gitu lah Di biopsi Dan pokoknya mama gue itu harus siap mental dalam menjalani biopsi tersebut besok Tanggal 29 Desember 2017 Oke, kita kayaknya pindah ke tempat yang Kayaknya kita pindah ke tempat yang lebih strategis aja ya Untuk melanjutin bagian ketiga dari Surat akhir tahun gue Tadi itu Ya Sempat ada perdebatan Dengan mama gue Kalau tahun baru sih gue disini aja Di bundaran Di Jakarta aja Di bundaran HI Kalau gak di bundaran HI mungkin di Ancol Atau dimana Kumpulnya bareng-bareng Dan gue memilih Untuk merayakannya secara terpisah Tapi kan Gather Gather Ya Tetep Gitu Sama mama gue Dan abis itu gue akan memilih Untuk pulang duluan Gitu Karena gue ada rencana Kalau sampai tanggal 2 Atau gak tanggal 3 Gue mau Jalan ke Pamulang Gini ya Teman-teman semua Dan tadi mama gue itu Nuding Bahwa gue itu Orangnya tuh egois ya Dibilang gak ngertiin Perasaan dari mama gue Dan gak memahami perasaan dari mama gue Dan akibatnya gue dihujat Abis-abisan Nah gue bilang ke mama gue Ya kan Kenapa gue Ya gue jujur aja Terpaksa gue buka ini Kepada teman-teman semua Kenapa gue itu Setiap diajak jalan Soal mama gue kemana Gue memilih Untuk gak mau ikut Karena gue Ada alasan Yang sayangnya Mohon maaf Gue gak bisa kasih tau juga Kehadapan teman-teman semua Dan Kalaupun iya Mungkin akan gue sampaikan Beberapa saja Tapi kalau kepada mama gue Gue bilang ada alasannya Dan itu gue akan sampaikan Pada waktu yang Pada waktunya nanti Nah untuk teman-teman semua Khusus buat teman-teman semua Ini gue reveal Kenapa Kalau teman-teman udah nonton Video yang Bagian pertama Video Curcol akhir tahun saya Bagian pertama Pasti teman-teman Akan tau Alasannya itu Kenapa Ya kan Alasannya gini Alasannya sebenarnya Sederhana aja Kalau gue itu Kalau gue itu pertama Gak mau itu Karena gue takut Apa agenda Dari mama gue Bokap angkat gue Dan adik gue itu Rusak Karena kehadiran gue Ya kan Karena gue dituding Sama bapak angkat gue itu Merusak suasana Ya makanya sejak saat itu Gue memilih untuk Udah lah Gak usah aja gitu Daripada ntar gue Merusak suasana Ya udah Gue memilih untuk Menghindar aja Gitu Daripada gue dibilang Merusak suasana lagi Gue memilih Menghindar aja Oke Itu sebabnya Gue kenapa Nyaman Kalau ini sendiri Gitu Kalau jalan sendiri Atau mungkin jalan Sama teman Gitu Gue lebih nyaman Sebenernya Atau jalan Sama kakak angkat gue Itu lebih nyaman Daripada ntar gue Dituduh Merusak suasana lagi Oleh bokap angkat gue Itu pernah kejadian Berapa tahun yang lalu Pas itu Kami lagi liburan Ke Bandung Ya kan Jadi daripada Gue nanti Dituduh Merusak suasana Ya udah Gue lebih memilih Untuk Minggir aja Gue tidak Tidak gabung Ya kan Daripada ntar gue Dibilang Merusak suasana Ya kan Yang kedua Alasannya itu Adalah Ya Karena gue Nggak mengizinkan Mama gue Ada kaitannya Dengan yang pertama Makanya teman-teman Lihat dulu Yang Bagian Pertama Nih mama gue Baru Balas SMS Katanya jangan sampai Abang kehilangan Kesempatan Dan menyesal Di kemudian hari Ya Dan jangan sampai lah Ya Sebisa mungkin Ya Gue akan Ketemu Pas tahun baruan itu Kita rayain bareng-bareng Tapi nanti gue akan Pulang duluan Gitu Pokoknya ada alasan Nah yang kedua Ini kaitannya masih Dengan yang Pertama Kaitannya dengan apa Yang gue sampaikan Di bagian pertama Gue itu kan tadinya Nggak mengizinkan Mama gue Untuk nikah Dengan bokapangat gue Yang sekarang Ya kan Akibat Nah Akibatnya Karena gue larang Terawangan gue itu betul Dan akhirnya Jadi begini kan Daripada Terjadi sesuatu Yang tidak diinginkan Mungkin terjadi Tensi Antara gue Dan bokapangat gue Yaudah Gue lebih memilih Untuk Step aside Gitu Gue memilih Untuk Minggir Untuk menepi Gitu loh Daripada nanti gue Akan Berpotensi Timbul Keributan Karena gue sebenarnya Udah ngelarang Tapi mama gue Ngeles Dan Seakan-akan Gue itu Mengizinkan Mama gue Nikah lagi Sama bokapangat gue Tapi gue ternyata Tidak mengizinkan Gue masih inget Omongan itu Dan gue gak tau Entah Mama gue itu Pikun Atau memang Pura-pura Pikun Ya kan Atau gimana Jadi ngelesa Jadi ngelesa itu Kayak gitu Gue gak 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 Peluk Gak 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 Mangkuk Gak Gak Bisa Kayak Ngelakuin Apa yang Gue dan mama Lakukan Gue dan mama Gue sering Lakukan Dulu Waktu mama Gue masih Berstatus Janda Ketika papa Gue meninggal Tahun 2001 Kurang lebih Kayak gitu Dan terawangan Gue benar Guys Terawangan Gue benar Dan ternyata Malah jadi begini Akibatnya Nah gue Daripada nanti Timbul Masalah Udah Gue lebih Memilih Menepi aja Alasan yang Kedua Alasan yang Ketiga Karena Gue Selain gak Pengen Ngerosak Suasana Gue juga Gak Pengen Ada Hal-hal Yang Yang Tidak Diinginkan Untuk Terjadilah Dan mungkin Kalau misalkan Tau Sendirilah Adik Gue Itu kan Sekarang Sekarang Ini Udah Mulai Hilang Respeknya Udah Mulai Gak Nurut Lagi Gak Kayak Dulu Gitu Ya Misalkan Gue Ngomong Adik Ini Gak Diturutin Itu Gue Kan Kesel Kan Daripada Gue Nanti Marah Atau Gimana Dan Apalagi Kalau Kadang Pasang Musik Yang Menurut Gue Itu Kurang Menyenangkan Di Mobil Itu Gue Gak Mau Akibatnya Ya Sudah Gue Ngalah Aja Deh Sing Waras Ngalah Wae Gue Ngalah Gue Menepi Aja Kurang Lebih Memang Tadi Mama Gue Barusan SMS Katanya Kebahagiaan Mama Itu Jalan Bersama Penuh Kedamaian Iya Gue Bisa Ngerti Itu Tapi Alasannya Udah Untuk Teman Teman Alasannya Udah Gue Kasih Tau Kenapa Itu Mungkin Tiga Alasan Kenapa Gue Itu Selalu Nolak Ajakan Dari Mama Gue Untuk Jalan Bareng Mama Gue Adek Akat Gue Maupun Bokap Akat Gue Tiga Alasan Itu Udah Cukup Tiga Alasan Yang Menurut Gue Fundamental Alasan Yang Masuk Akal Dan Alasan Yang Teman Teman Harus Tau Itu Kenapa Dan Ini Nanti Akan Gue Kirim Ketika Sudah Di Upload Dan Gue Minta Mama Gue Nonton Dan Itulah Alasan Kenapa Itulah Alasannya Kalau Lebih Kayak Gitu Yang Nomor Dua Itu Kaitannya Ada Di Curhatan Akhir Tahun Saya Di Bagian Pertama Sebelah Kanan Atas Bisa Dilihat Itu Nanti Videonya Oke Itu Aja Sih Gak Lebih Gak Kurang Ya Kan Itu Aja Sih Gak Lebih Gak Kurang Dan Gue Klarifikasi Tudingan Mama Gue Itu Salah Gue Itu Bukannya Egois Gue Itu Bukannya Gak Ngertiin Mama Gue Tapi Ada Alasan Di Balik Itu Dan Alasan Utamanya Itu Adalah Gue Adalah Rejection Ya Itu Tadi Yang Udah Gue Bilang Gue Itu Kan Udah Ngelaram Mama Gue Nikah Lagi Sama Bokap Angkat Gue Gue Itu Nggak Mau Punya Bapak Baru Sampai Kapan Papa Gue Papa Itu Papa Suhaya Perlindungan Sireker Sampai Kapan Itu Akan Jadi Papa Gue Dan Gue Betah Sebenarnya Jadi Anak Tunggal Tapi Begitu Punya Adik Lagi Awalnya Doang Kayak Gue Seneng Bikin Gue Seneng Tapi Lama Kelamaan Dari Bikin Seneng Jadi Annoying Daripada Gue Nanti Malah Tambah Kacau Bikin Kacau Suasana Yaudah Gue Lebih Memilih Untuk Menepi Dari Situ Jadi Main Itu Adalah Rejection Untuk Sekarang Gue Nolak Angkat Gue Kenapa Dulunya Doang Bikin Gue Seneng Tapi Sekarang Annoying Banget Pun Begitu Juga Dengan Buka Pangkat Gue Kurang Lebih Seperti Itu Jadi Mudah Mudahan Video Ini Ketika Dikirimkan Kemama Gue Bisa Dimengerti Kenapa Alasannya Dan Untuk Teman-teman Semua Silahkan Ditonton Dari Awal Sampai Dengan Akhir Dan Demikianlah Curatan Akhir Tahun Saya Di Bagian Ketiga Ini Jangan Lupa Tonton Bagian Pertama Dan Bagian Keduanya Melalui Link Yang Saya Taruh Di Sebelah Kanan Atas Oke Jangan Lupa Subscribe Ke Channel Youtube Saya Jekos Kerrington Sampai Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Bye Oh